Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudara sekalian Senang sekali bisa berkumpul bertemu dengan bapak ibu saudara saudara Dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Jumat 17 Mei 2024 Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita Meraksanakan kehidupan kita di hari ini Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam yang telah berlalu Tuhan Sekarang Tuhan telah membangunkan kami Dan kami akan memulai kegiatan kerunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini Tapi kami akan mendasarinya Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini Dari Ayub 37 ayat 1 sampai 13 Kemuliaan Allah di alam semesta Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya Dengar, dengarlah gegap gempita suaranya Guru yang keluar dari dalam mulutnya Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit Dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi Kemudian suaranya menderu Ia mengguntur dengan suaranya yang megah Ia tidak menahan kilat petir Bila suaranya keringgaran Alam mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar Yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita Karena kepada salju ia berfirman Jatuhlah ke bumi Dan kepada hujan lebat dan hujan deras Jadilah deras Tangan setiap manusia diikatnya Dengan diubuhi meterai Agar semua orang mengetahui perbuatannya Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya Dan tinggal dalam pesarangannya Taufan keluar dari dalam perbendaharaan Dan hawa dingin dari sebelah utara Oleh nafas Allah terjadilah es Dan permukaan air yang luas membeku Awan pun dimuatinya dengan air Dan awan memencarkan kilatnya Lalu kilatnya menyambar-nyambar Keseluruh penjuru menurut pimpinannya Untuk melakukan di permukaan bumi Segala yang diperintahkannya Ia membuatnya mencapai tujuannya Baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya Maupun untuk menyatakan kasih setia Amin Tema kita di hari ini Kuasanya Dahsyat Kuasanya Dahsyat Sesuatu yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan adalah Menceritakan kemahkuasaan Allah Ketika kita sedang mengalami penderitaan Namun tidak dengan Ayub Ia dikenal dengan ketegarannya Dalam mengalami penderitaan Pertanyaannya Mengapa orang salih seperti ia Mengalami penderitaan berat dalam waktu yang cukup lama Dan juga mengapa ia terus setia bertahan dalam imannya kepada Tuhan Elihu, sahabat Ayub Mengajaknya untuk terus menyaksikan kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakannya kepada seluruh ciptaan Kuasa Allah adalah kuasa Allah adalah kuasa yang menjangkau seluruh ciptaan dan tidak satupun yang luput dari kekuasaannya Kemampuan dan pengetahuan manusia tidak akan dapat menjangkau pengetahuan Allah Hal itulah membuat Ayub tetap bertahan pada prinsip imannya untuk tetap setia percaya kepada Tuhan Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya menjadi surut Tapi justru semakin mengukuhkan sikapnya untuk memilih tetap percaya kepada Tuhan Walaupun istrinya dan teman-temannya berusaha memujuknya meninggalkan Tuhan Harold Kushner, penulis buku Derita Kutuk atau Rahmat Mengatakan bahwa di hadapan penderitaan yang menimpa kita Alih-alih mencari mengapa Tuhan tidak membuat dunia ini lebih baik Sebabnya kita bertanya bagaimana seharusnya kita menghadapi semuanya ini Di hadapan pergemulan dan penderitaan Sosok Ayub dan percakapan dengan Elihu mengajarkan bahwa kuasa Tuhan menjangkau setiap sisi keberadaan kita Tidak ada sisi di dunia ini yang luput dari pandangannya Karena itu kesetiaan iman akan menguatkan sembari melatih kita melihat dengan iman kehadiran Allah dalam penderitaan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Tuhan sudah mengurungiakan firmanmu pada kami di hari ini Firmanmu mengajar kami Betapa dasyatnya kuasa Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kami Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami Sudah kembali meninggalkan iman percaya kami Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini Yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Baik di dalam rumah maupun di luar rumah Tuhan Aku berkati kami semua Kami boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan dan bertanggung jawab Dengan penuh ketulusan di dalam kuasa Tuhan Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami Yang bersekolah Yang kau berkati mereka agar mereka boleh belajar dengan baik Yang mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan yang benar dan terbaik kepada mereka Yang mencari pekerjaan Tuhan yang kau tunjukkan bagi mereka Sesuai dengan karunia Tuhan kepada mereka Masing-masing Kami berdoa kepada yang sakit yang kau boleh sembuhkan Yang berdua beliau yang kau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan-Tuhan Pendetis keluarga Penatua diakin Guru-guru sekolah minggu Pengurus OIG Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka Malah melaksanakan tugas pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing Pemerintah kami Kau mencerahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua selalu sekami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Shalom